. Dahulu, ada sebuah daerah bernama Ahumpua. Saat itu, warga Ahumpua belum mengenal ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Kepercayaan mereka tertuju pada benda-benda gaib. Setiap hari, anak-anak gadis di Ahumpua mempunyai kewajiban menjaga anak babi dari pagi sampai siang di pinggir kali baliem. Setelah itu, mereka akan mandi di sana. Suatu hari ketika sedang mandi, mereka melihat seseorang berkulit putih melintas di pinggir kali. Gadis-gadis kecil itu pun berteriak, Eye, 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 Apuluan, Apuluan, teriak mereka. Eye artinya minta tolong untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Apuluan maksudnya orang berkulit putih. Lalu, gadis-gadis itu lari ketakutan ke hutan. Hanya ada satu orang gadis yang berani dan tetap tinggal di sana. Gadis ini berani menghadapi Apuluan. Mengetahui gadis-gadis itu takut kepadanya. Apuluan berdiri agak jauh dan memberikan salam dengan bahasa isyarat dari kejauhan. Ia bermaksud mengatakan agar jangan khawatir dan jangan takut. Sayangnya, gadis tersebut tidak mengerti. Akhirnya, Apuluan mendekati gadis itu dan mengajaknya berjabat tangan. Apakah nama tempat ini? Kata Apuluan. Tiba-teba saja, muncul sekor anak babi. Gadis tersebut mengira Apuluan menanyakan anak babi. Tuh Wamena. Kata gadis itu, Wamena dalam bahasa baliem berarti anak babi. Apuluan menganggukkan kepalanya dan mencatat nama daerah tersebut sebagai Wamena. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah salah pengertian. Kemudian, mereka berjalan berpisah arah. Gadis tersebut lari menemui orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Para orang tua bermaksud mengejar Apuluan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan orang berkulit putih itu. Suatu saat, tentara Belanda datang dan menguasai Ahumpua. Orang-orang tersebut menetap di sana dan membangun rumah-rumah menjadi sebuah perkampungan. Nama daerah yang sebelumnya Ahumpua. Kemudian diganti menjadi Wamena yang berarti anak babi.